Intro Hai Sobat Bisnis, hari ini saya sedang berada di acara Hari Batik Nasional dan Industrial Festival 2024. Acara ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Perindustrian dan Yayasan Batik Indonesia untuk menstimulus sektor tekstil terutama batik. Acara ini akan berlangsung dari 2 sampai 6 Oktober 2024. Bagi yang penasaran bagaimana sih acaranya, mari kita lihat. Kementerian Perindustrian bersama Yayasan Batik Indonesia menggelar Hari Batik Nasional dan Industrial Festival 2024 pada 2 Oktober hingga 6 Oktober mendatang bertempat di Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Agenda ini menjadi bukti bahwa Kemen Perin aktif melestarikan industri batik nasional. Gemeriahan Hari Batik Nasional dan Industrial Festival 2024 tampak dari keterlibatan 44 pelaku usaha batik yang memamerkan produknya. Tidak hanya sekedar pameran, helatan ini juga diisi oleh talk show, workshop, peragaan busana, dan lainnya. Dengan mengusung tema bangga berbatik, rangkaian acara yang dibuka oleh Kementerian Perindustrian ini diharapkan benar-benar dapat mendorong geliat industri batik nasional. Untuk subsektor industri tekstil dan pakaian jadi ini terbukti memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional dan pada petriwulan 2 tahun ini, tahun 2024, industri tekstil dan pakaian jadi berkontribusi sebesar 5,72 persen terhadap PDB industri pengolahan non-migas dan kinerja ekspor industri tekstil dan pakaian jadi ekspornya pada triwulan 2 tahun 2024 masih cukup baik senilai 1,77 miliar dolar Amerika dan industri batik pun turut memberikan kontribusi terhadap ekspor TPT dengan nilai 8,33 juta pada periode yang sama. Di sela Hari Batik Nasional dan Industrial Festival, Menperin Agus juga mengapresiasi keterlibatan salah satu peserta pameran yaitu batik tulis tenun gedok asal Tuban. Apresiasi diwujudkan Menperin Agus dengan menggunakan batik tersebut. Batik tulis tenun gedok ini kabarnya sedang diusulkan ke Menperin agar memiliki sertifikasi indikasi geografis. Kalau batik gedok ini uniknya itu dari bahannya mbak, ada bedanya itu. Jadi batik gedok itu bedanya mulai dari bahan, dari menanam kapas. Ada dua jenis kapas yang ada di sana itu, yaitu kapas putih dan kapas lawa atau kapas coklat yang ditanam petani setempat. Setelah itu dipanen kapas, dipisahkan dari bijinya, lalu dipintal menjadi benang lawe. Untuk mendapatkan satu benang lawe itu, memakan waktu satu minggu. Jadi setelah mendapatkan lima ukel, baru ditenun. Jadi satu lembar kain tenun gedok yang lebarnya 80, sampai ukuran panjang 3 meter itu menghabiskan empat ukel sampai lima ukel. Jadi sudah lima minggu. Setelah itu dibatik menggunakan canting yang tanpa digambar dulu. Jadi semua sudah palmotif, dibatik luar dalam di dua sisi, temboknya juga dua kali sampai tiga kali. Itu memakan waktu seminggu sampai dua minggu. Lalu diwarna dengan menggunakan kewarna alam, yaitu dari daun indigo vera, sama gula aren atau gula siwalan yang ada di daerah turban. Itulah keunikannya. Jadi mulai hulu sampai hilir, itu tidak ada bahan yang dibeli di luar sana. Nah, gimana? Seru kan? Makanya jangan lupa untuk datang di Hari Batik Nasional dan Festival Industrial 2024 2-6 Oktober 2024 di Mall Kota Kasablanca, Jakarta Selatan. Jangan lupa datang ya! Salam canting! Batik yang termasuk dalam industri tekstil dan produk tekstil ini memang perlu terus didorong kinerjanya. Bagaimana tidak, sektor industri ini sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan bisnis. Untuk itu, sebelumnya dalam Bisnis Indonesia Forum hadir stakeholder tekstil untuk mengurai masalah bersama. Forum ini juga menakar potensi industri tekstil untuk berkontribusi lebih untuk manufaktur nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!